Terima kasih telah menonton. Sebenarnya adalah someday kalau kita kerja, mungkin kita besok, besok entah generasi di bawah kita berapa puluh tahunnya, berapa puluh generasi di bawah kita kalau masih ada ya, jangan-jangan nanti orang kerja gajinya tuh air. Bisa jadi loh. Kalau boleh saya cerita begini, sebelum tahun 2004 itu enggak ada undang-undang privatisasi air. Tahun 2004 itu ada undang privatisasi air. Jadi botol-bot, jadi kita itu, sumber mata air kita itu di coupling, dikasih kepada free part, terus dijual. Kita harus beli. Dulunya itu, itu kita enggak pernah beli air. Air itu mau dalam apa, air itu dibeli, itu barang publik kan. Jadi sekarang dibeli, dikasih kemasan, kemudian dijual. Padahal di undang-undang bumi, tanah, air, undang-undang dasar, Itu bilang bumi, air, dan kelamanya itu dikuat di luar negara. Sebesar-besar buahnya. Dan digunakan untuk kepentingan pelajaran. Nah, di tahun 2014 terakhir, itu kawan-kawan dari Moodya itu waktu itu mengugat di Mahkamah Koalistusi dan menang. Undang-undang juga dicambut. Undang-undang tentang air. Oh, oke. Jadi enggak boleh ngehak itu air itu. Air itu adalah milik publik. Jadi enggak boleh ada hak di situ. Kalau ada hak kan kita ngambil di pidana, di penjara kita. Nah, jadi enggak boleh lagi kapling-kaplingan itu. Kapling-kapling mata air kan? Iya, enggak boleh. Lakanannya gimana? Kan baru kusah. Kusah itu baru bulan aru. Oh, baru bulan aru? Oh, iya. Kamar mahal. Lumayan daripada belakang. Iya, iya, iya. Iya, iya. Seperti Niken bilang, jangan-jangan nanti di gaji kita banyak pakai air. Karena apakan lu, dia berkonsasi, jadi mahal. Iya. Ini yang tadi aku bilang kan. Makin lama, makin lama juga kan. Iya, makanya tadi kalau dibilang dengan energi misalnya. Di Venezuela itu harga minyak siliter itu lebih murah daripada satu botol aqua. Oh my God. Di Venezuela. Iya, iya. Botol aqua kita itu berapa? 3.000 perak. Di sana itu lebih murah daripada itu harganya. Jadi, yang kita tersedia. Negara kita ini 100% wilayah daratnya itu. Ya, wilayah daratnya itu kita cuma berapa? 180 juta hektare. Selebihnya itu wilayah air. Iya. Pasti kita harus bayar air. Iya, iya, iya. Kan gak benar itu? Iya. Belum lagi air-air yang mau kita konsumsi. Air tanah, mata air, sungai, segala macem. Itu yang kita konsumsi. Yang bisa jadi energi dia, yang bisa macem-macem. Masa kita harus bayar? Eh, gue ada pertanyaan-pertanyaan. Sorry, mungkin pertanyaan ini bodoh sekali sih. Cuma ini buat gue basic sekali. Jumlah air di bumi, ini tetap gak sih? Tetap. Tetap ya? Jumlah air di bumi itu tetap. Jadi kan ada siklus air. Jadi ini cuma berubah bentuk aja gitu. Jadi semua total kayak dari gunung es dan lain-lain itu jumlahnya sebenarnya tetap. Dengan bocoran ozon, ada yang keluar gak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi tetap siklusnya berubahnya jadi menguap dan lain-lain. Cuma masalahnya ketersediaan yang bisa dikonsumsi itu. Yang layak untuk dikonsumsi. Itu yang terus makin berkurang. Oh oke. Karena polisi, pencemaran, terus juga sumber-sumber air yang ada itu. Rusak gitu. Terus juga kayak sekarang gini, misalnya air-air dari hulu ya. Itu kan dipercepat tuh pakai kanal-kanal kan. Dan akhirnya kan masuk laut. Iya. Ketika udah dimasuk laut kan gak bisa dikonsumsi lagi. Nah itu yang juga membuat ketersediaan air kita itu jadi kurang lagi gitu. Dan pengundulan hutan juga. Pengundulan hutan itu juga besar. Apa daerah kesapan air jadi kurang. Nah itu yang kemungkinan... Warang-warang ditimbun. Ya. Itu lah air kemarin. Nggak, 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 nggak. Sungai-sungai tercemar. Nah problemnya. Ya. Problemnya sekarang lagi-lagi nih, penyelenggara-enggara. Iya betul. Mulai menggunakan istilah itu. Bukannya membersihkan gitu ya. Sungai-sungai tercemar tuh bukannya dibersihin. Jadinya kita punya sumber air lagi. Atau mata-mata air itu diperbaiki. Biar harus akan ditambah. Nggak, itu dibiarkan tetap rusak. Terus akhirnya terjadi penjualan air itu tadi. Kan jadi barang-barang yang tadinya komon banyak-banyak gitu. Jadi jumlahnya sedikit kan. Kalau udah sedikit jadi komoditi, jadi mahal kan. Iya, iya, iya. Nah itu yang... Rebutan. Rebutan kan jadi ada nilainya kan. Iya, kita selalu bilang ya krisis ini diciptakan. Karena Indonesia tuh sebenarnya kaya banget. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Dari desain ya. Iya, jadi by desain kita itu mengalami krisis energi, krisis air. Itu bukan karena apa-apa. Udah nggak mau didesain kayak gitu. Iya dong. Iya lah. Nggak mau lah kita. Nggak usah yang sambul album sih boleh. Tapi di tempat kita, awal tahun tuh berbena air. Alhamdulillah. Hajir. Itu karena temen gue tuh lagunya. Bagi-bagi. Udah alhamdulillah.